Halo semua, kali ini kita akan bicara tentang tujuan yang pertama yaitu tentang perbedaan tipe-tipe fraud jadi ada dua, ya disini kita bisa lihat ada kecurangan atas pelaporan keuangan ada kecurangan atas penyalahgunaan aset jadi kebanyakan ya kecurangan yang terjadi itu adanya disini yang nilainya besar yang sampai kasusnya terkuat di publik karena nilainya besar, karena ini fraudulent financial reporting jadi ini adalah intensional ya, sengaja salah saji yang disengaja untuk ini, menipu pengguna jadi mereka melakukan salah saji di bagian pengungkapannya jadi besarannya dirubah, tidak sesuai dengan yang seharusnya untuk menipu ini, pengguna laporan keuangan jadi kasusnya biasanya pasti berkaitan sebagian besar berkaitan dengan laba entah itu labanya dicatat lebih tinggi entah itu labanya dicatat lebih rendah jadi beda kepentingan kalau biasanya laba dicatat untuk lebih tinggi supaya menarik investor tapi kalau laba dicatat lebih rendah biasanya untuk pelaporan pajak supaya bayarnya rendah jadi macam-macam tapi biasanya menyangkut masalah laba lalu ada juga yang namanya earning management yang berkaitan dengan fraud jadi labanya dimanipulasi tidak seharusnya tapi dia manipulasi lalu ada juga yang namanya income smoothing disini manajemen bagian atas jadi untuk fraud dalam financial reporting ini biasanya dilakukan oleh manajemen tingkat atas atau manajemen senior salah satunya income smoothing dimana disini adalah salah satu bentuk dari manajemen laba jadi disini ceritanya income atau pendapatan itu dari tahun ke tahun itu dirubah supaya bentuknya itu tidak berfluktuasi terlalu tinggi karena investor tidak suka pada perusahaan yang punya fluktuasi earning yang terlalu tinggi jadi misalnya maksud saya seperti ini jadi kalau misalnya ada suatu grafiknya misalnya ini tahun ini besaran labanya jadi kalau dari tahun ke tahun misalnya labanya seperti ini terus tiba-tiba turun lagi naik lagi turun lagi naik lagi ini investor tidak suka investor itu sukanya yang maksudnya seperti ini saya hapus dulu jadi investor itu sukanya yang labanya itu tidak berfluktuasi seperti itu jadi labanya itu kok bisa stabil nah stabil seperti ini naik turunnya tidak apa-apa tapi stabil tapi tidak seperti yang tadi yang tidak stabil seperti ini jadi perusahaan ini seakan-akan bisa nantinya bangkrut mereka mengasumsikan seperti itu kalau naik turun-naik turun pasti ada saatnya dia akan turun terus nah perusahaan sukanya itu yang stabil seperti ini jadi bisa dibilang dia itu ada di tengah-tengah sini nah untuk itu ya jadi kembali ke PPT perusahaan suka sekali melakukan income smoothing manajemen laba seperti itu lalu ada juga yang namanya misappropriation asset dimana ini adalah penyalahgunaan asset jadi harta asset itu ceritanya disalahgunakan atau biasanya dicuri jadi ini biasanya tentang pencurian atas aset perusahaan dan biasanya dilakukan oleh lower level employee jadi staff-staff yang bagian bawah entah itu kasir entah itu supir banyak-banyak macam dan biasanya nominalnya tidak terlalu tinggi tapi tidak menutup kemungkinan itu juga ada campur tangan dari manajemen tingkat atas ya jadi dibedakan ada dua financial reportingnya kecurangan atas pelaporan keuangan sama kecurangan atas penyalahgunaan asset selamat menikmati